Halo Sobat Sehat Yakona, saya Dr. Medisya Yurista, spesialis penyakit dalam. Selamat datang di program Sehat Bersama Ahlinya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pankreas dan insulin. Seperti Sobat Sehat Yakona ketahui bahwa pada diabetes itu terjadi kerusakan dari pankreas. Nah kita perlu tahu dulu nih pankreas itu di mana sih gitu kan. Nah pankreas itu letaknya ada di perut ya, di sekitar perut. Jadi dia merupakan organ pencernaan di dalam tubuh, letaknya di perut kiri atas ya. Nah dan posisinya itu horizontal ya gitu. Nah tugasnya itu apa? Tugasnya dia memang termasuk dalam organ pencernaan, jadi tentu tugasnya adalah mencerna. Nah tugasnya si pankreas ini dia memiliki fungsi yang namanya fungsi eksokrin dan fungsi endokrin. Tapi nggak usah pusing ya, intinya dia itu mengeluarkan enzim ya, enzim untuk mencerna dari zat-zat di dalam tubuh. Di antaranya enzim amilase, lipase, dan juga tripsin. Amilase ini untuk mencerna karbohidrat, lipase untuk mencerna lemak, dan juga tripsin untuk mencerna protein. Nah kemudian pankreas itu juga mempunyai tugas sebagai endokrin ya. Jadi dia mengeluarkan hormon untuk mengatur gula di dalam tubuh. Ada dua hormon utama yang dihasilkan oleh pankreas, yaitu hormon insulin dan juga hormon glukagon. Yang mana mereka ini punya tugas masing-masing yang cukup apa ya, memang kontra ya gitu. Jadi insulin ini bertugas untuk mengendalikan gula darah, kalau gulanya terlalu tinggi. Jadi nanti sama si insulin dinormalkan gulanya. Nah kalau si glukagon, dia malah meningkatkan gula darah. Jadi pada saat gula darah di dalam tubuh rendah, itu tugasnya hormon glukagon dia meningkatkan gula darah di dalam tubuh gitu ya. Jadi mudah-mudahan di sini Sobat Sehat Yakona paham ya untuk tugasnya si pankreas dan juga letaknya pankreas gitu. Demikian Sobat Sehat Yakona, sampai jumpa di program Sehat Bersama Ahlinya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.